Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa mendesain kalender meja sendiri ya Jadi ini ngomong masih 2 minggu lagi ya perkiraan udah tahun 2022 ya Jadi disini teman-teman bisa mendesain sederhana aja seperti yang saya buatkan ini finally ya Jadi teman-teman nanti dipercatakan tinggal ditambahkan nanti di produksinya biar orang percatakan yang ngerti sendiri ya Jadi saya akan buatkan 1 contoh 1 bulan aja nanti selanjutnya teman-teman bisa ngerubah ya Bagaimana caranya cukup mudah langsung aja buka Adobe Photoshop kalian Oke disini saya buatkan berhubung ini kalender meja ya jadi tiap bulan ya tiap 1 bulan di apa itu dilipat diganti Jadi disini saya buat ukurannya terserah teman-teman ya tapi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya Karena ini kalender untuk meja mungkin buat meja kerjanya teman-teman atau di kamar atau dimana ya Jadi disini saya buat lembar kerja baru bisa ditekan ctrl N atau bisa ke file ke new ya Disini widthnya kita rubah ke cm dan sekali lagi saya selalu ingatkan kalau misalkan dapat project yang ukurannya 100 cm ke bawah Kalau bisa resolusinya buat 300 aja ya 300 dpi atau pixel per inch Lalu disini widthnya saya buat cuma 20 aja Boleh 22 juga lebarnya mungkin 15 cm ya teman-teman ya Jadi resolusinya 300 biar benar-benar high res ya Lalu kita klik ok disini Lalu teman-teman disini kalau emang mau mencontoh tutorial saya silahkan Kalau emang dengan warna lain atau kreasi lain silahkan ya Disini saya buatkan yang paling sederhana aja biar teman-teman yang newbie itu bisa ngikutin ya Sebentar saya minum dulu Bismillah Oke maaf Oke disini yang pertama teman-teman saya buatkan new layer disini ya Teman-teman ya disini mungkin ya apa ya dekorasi ya Dekor 1 lah oke saya kasih nama dekor terserah ya Kita buat ke rectangular marquet tool disini teman-teman Ya mungkin arahkan seperti ini ya Oke seperti ini Baru kita warnakan hitam dulu ya kita warnakan hitam Seperti yang dicontoh di depan tadi ya teman-teman ya Baru lalu kita buat apa itu line lagi disini Mungkin disini dekor 2 lah ya Dekor 2 lah Kita buat rectangular lagi disini Memanjang seperti ini ya teman-teman ya Oke nanti kita bisa itu Lalu kita kasih warna terserah ya Disini terserah teman-teman kalau warnanya Mungkin disini saya kasih tumpahkan dengan paint bucket biru ya teman-teman ya Seperti ini Baru kita duplikat dengan ctrl J disini Lalu kita rubah disini Warnanya putih Kita warnain aja Langsung aja putih disini ya Jadi putih Terus yang biru tadi kita duplikat lagi Ctrl J teman-teman Ini buat dekorasi aja ya Biar kayak abstract gitu ya teman-teman ya Oke sekali lagi mungkin yang dekor putih kita duplikat Teman-teman seperti ini Seperti ini ya teman-teman ya Baru yang dekor biru Atau yang dekor dua yang biru ini kita duplikat lagi teman-teman Seperti ini ya baru kita ctrl T Ini untuk nama bulanya ya kita tarik seperti ini lah ya Oke kita tarik seperti ini Baru kita klik enter ya teman-teman ya Lalu disini teman-teman Untuk satu persatunya dekorasi yang biru yang panjang ini Mungkin ini saya kasih dekor panjang ya Saya kasih nama biar gak lupa Disini langsung berhubung ini yang hitam tadi Kita bisa yaitu Maaf ini agak error ini ya Agak ngeblank sebentar Mau saya agak ngeblank Oke udah ya Oke jadi yang biru tadi Kita harus import atau kita clipping mask ke hitam ya Jadi tahanan LT bisa juga di klik kanan Bisa create creeping mask Dan dia akan masuk ke warna yang hitam tadi ya Satu bidang ya Baru yang dekor dua, tiga dan selanjutnya yang semua ini Kita duplikat Apa itu kita ctrl T Kita gabung ya Baru kita miringkan seperti ini ya teman-teman ya Sudut kemiringannya Oke dan kalau sudah kita tombol enter ya Ya sedikit miring lah buat membagi aja ya Disini nanti nama tahun Disini nanti nama bulan ya teman-teman ya Dan kalau sudah ini kita bisa ctrl E aja ya Atau kita merge boleh ya Merge layer seperti ini ya Dan lalu kita klik kanan Kita pilih create clipping mask Dan dia akan jadi satu kesatuan seperti ini ya Oke saya minum lagi Bismillah agak Agak haus Oke kita lanjut teman-teman ya Lalu disini kita namahkan Kita buat apa itu Tahunya disini Gak usah yang itu ya Untuk fontnya terserah juga teman-teman Disini saya buat yang eril aja Yang black Warnanya putih ya Baru kita masukkan seperti ini Kita atur besar kecilnya Terserah teman-teman Oke ini menandakan tahunnya ya 2022 Lalu kita duplikat lagi disini Kita ctrl J Lalu kesini kita ganti dengan 0,1 Kita besarin lagi boleh Tapi kita sedikit agak gradasi ya Teman-teman ya Oke seperti ini Ya kita buat sedikit gradasi lah ya Oke seperti ini Baru disini teman-teman Kita buat lagi ya disini ya Kita buat ya mungkin Dekorasi abstrak lainnya ya Kita buat rectangular mark wet tool disini Kita percantik lagi Kita tambahkan disini Kita buat new layer disini Dekor atas ya teman-teman ya Kita kasih nama dekor atas lah Kita kasih warna yaitu lawannya Yaitu kita kasih hitam aja ya teman-teman ya Oke seperti ini Baru kita buat sedikit agak beda Nggak harus kotak ya Kita hapus seperti ini Layarnya kita taruh di bawah dekor Layar dekor seperti ini Jadi dia seperti di bawahnya Seperti ini ya Baru kita duplikat Ctrl J Kita edit Kita transform Kita rotate ke vertikal Baru kita edit lagi Kita transform Kita horizontal Posisinya seperti ini ya teman-teman ya Oke dan kalau sudah Kita ubah warnanya lagi Menjadi biru Kita warnain Nah seperti ini Ini udah cukup keren sebenarnya ya Oke baru kita siapkan dulu Objek fotonya Teman-teman boleh ngasih gambar keluarganya Foto-foto keluarga Foto-foto Perusahaan Atau foto apapun ya Tapi kali ini saya akan coba Ngebuatkan foto hewan aja ya Yaitu sebuah kucing ya Mungkin jika teman-teman yang Punya kucing banyak Bisa dibuat Model ya Kita masukkan dulu Import modelnya Dan tanggalannya Teman-teman ya Teman-teman bisa download Di google Banyak yang template Kita download Angkanya aja Biar gak lama Sama harinya ya Yaitu Januari Oke Saya import dua-duanya Yaitu Gambar kucing Dan template Tanggalan Januari Januari 2022 Oke selanjutnya Kita buat template kucing Dulu disini kita bisa Yaitu buat ke Rounded Rounded disini Teman-teman ya Boleh fillnya Kita kasih putih Dan stroke nya Kita kasih warna biru Boleh ya Teman-teman ya Mungkin disini Kita kasih berapa 14 14 besar stroke nya Radiusnya ini Titik lengkungnya Saya buat 25 aja Gak usah lengkung-lengkung Baru kita buat disini ya Teman-teman ya Dengan persegi Oke Seperti ini Dan kalau emang Ngerasa Apa itu Kurang Gak gimana Teman-teman bisa atur Sendiri besar kecilnya ya Kalau kita besarin lagi Boleh dengan Control T Seperti ini Ini untuk Apa itu Foto ya Kita kasih nama Layar foto Baru kita buat lagi Teman-teman disini Rectangular tadi Teman-teman ya Dengan Apa itu Kita buat lagi Ke Rounded rectangle tool Dan disini Mungkin Saya gak usah Kasih stroke ya Teman-teman ya Gak usah kasih stroke Kita hilangkan Mungkin sedikit disini Warnanya Saya kasih Ya Mungkin hitam lah ya Nanti kita bisa Rubah kok Atau Nanti kita bisa Rubah lagi Kita bikin new layer Disini teman-teman Stroke nya Stroke nya kita Hilangkan Disini Warnanya Boleh diganti Sementara Hitam aja ya Teman-teman ya Dan radiusnya disini Saya buat titik lengkungnya Agak sedikit Besar ya Mungkin 75 Baru kita buat Disampingnya Seperti ini Seperti ini ya Ini buat tanggalannya Tadi ya teman-teman ya Oke Hitam aja Seperti nanti Kita bisa rubah Kok putih ya Oke lalu disini Kita buat Di atas Rounded tadi Kita buat new layer Disini Buat dekoranya aja Kita kasih warna biru Kita buat disini Untuk nama bulanya ya Besar Besarnya segini Kita tumpahkan Warna biru Berhubungin warna biru Semuanya ya Teman-teman ya Baru disini Roundednya ini Kita Merge Apa itu Kita Restorize Layar dulu ya Seperti ini Baru yang di birunya Kita klik kanan Kita klik Creeping Mesh Create Clipping Mesh Dan dia akan Jadinya Seperti ini Lalu Lalu yang Rounded ini Kita klik Dua kali Kita rubah Menjadi Color overlay Putih Saja Seperti ini Gak kelihatan ya Baru kita kasih Drop shadow Disini Seperti ini Oke Teman-teman bisa lihat Drop shadow nya Teman-teman Ngebayangnya Jadi kayak Bener-bener sedikit Kelihatan Kalau emang dia itu Ini buat tanggal Itunya aja ya Oke Yang pertama Kita masukkan Fotonya dulu Kita import disini Kita Ambil Persegi aja ya Teman-teman ya Seperti ini Kita ctrl C Kita ctrl V Seperti ini Sebentar Disini Saya hilangkan dulu Teman-teman ya Seperti ini Kita taruh Di atasnya Yaitu Layar foto Dan kita atur Seperti ini Kita klik kanan Kita klik Create clipping Mesh Dan dia akan Jadinya seperti ini Kita tinggal bisa atur ya Atau besar kecilnya Fotonya Seperti ini Oke Dan lalu kita Kelayar foto Kita bisa tambahkan Sedikit stroke Kedalam Biar ada kelihatan ya Teman-teman ya Kita pilih stroke Tapi kita rubah On side-nya Boleh inside Disini warnanya biru Teman-teman Seperti ini Besarnya Mungkin Teman-teman bisa atur sendiri ya Oke Mungkin saya buat 25 aja Lalu kita disini Yang tadi Biru ini Teman-teman ya Disini sebentar Rounded-nya tadi Kita Apa itu Kita Disini Rounded-nya yang ini tadi ya Yang putih ini Teman-teman ya Kita bisa Tambahkan new layer Disini Kita control E aja Dua-duanya Biar tergabung ya Jadi ini buat tanggal Layer tanggal yang putih tadi Yang birunya Kita create clipping mesh lagi Dan dia masuk seperti ini Baru kita namahkan Kita ngebuat disini teman-teman Di atasnya tanggal ini ya Teman-teman ya Kita tulis Januari disini Teman-teman Jadi create Clipping meshnya Sebentar disini Saya taruh di atas aja ya Jadi di atas sendiri disini Januarinya disini Warnanya putih Oke Tulisannya Januari Seperti ini ya Dan Phone-nya Kecil aja Kita atur Sedikit Seperti ini Kita taruh Di tengah-tengah Oke Dan Ini udah mau Hampir selesai ya Kita buat nama disini Yaitu nama kucingnya Misalkan disini namanya Mumu Misalkan ya Kita rubah Huruf Kita rubah warna Menjadi seperti ini Kita taruh di bawah Seperti ini Oke Baru yang terakhir Ini penyelesaiannya Kita ambil yang Seperti ini ya Teman-teman ya Kita ambil Angka dan hurufnya aja Kita kontrol C Kita kontrol V disini Teman-teman Kita kecilin Nanti kita bisa hapus Cara menghapusnya gimana Cukup mudah Jadi disini teman-teman Kalau ini background-nya putih Cukup mudah ya Sebenarnya langsung dimasukkan Pun bisa Tapi disini Kita ambil hurufnya aja Berhubung background-nya putih Jadi kita Kalau background 1 itu Biasanya kita ke Magic Wand Tool Klik Klik buat pancingan aja Baru kita ke select Kita pilih similar Lalu tekan Dell Dan dia akan hilang Jadi angka-angka Seperti ini ya Baru kita kontrol D Baru disini Kita kasih nama Kalender aja ya Kok jadi huruf Arab Oke Saya Rubah kalender Disini Baru kita klik kanan Kita pilih Convert to smart object Kita kecilin Dengan ctrl T Kita atur posisinya Di Yang ini ya Teman-teman ya Yang kita udah buat Tadi ya Teman-teman ya Kita atur Dan ini udah Finish teman-teman ya Cukup mudah ya Nanti kalau emang Mau ngebuat yang Februari Bisa diganti Ini Februari Ini 02 Kalau Maret Ya ini diganti Maret Ini 03 Jadi seperti itu Nanti Disave per Per apa itu Per bulan Ukurannya Jadi ada 12 Ada 12 gambar Nanti kirim di percatakan Biar orang percatakan Yang produksi Teman-teman ya Oke segitu saja Tutorial kali ini Tutorial sederhana Ngebuat desain kalender meja ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa